Sebanyak 156 pengungsi rohingnya asal Bangladesh, mendarat dari kapal kayu di dekat mercusuar desa Kowala Besar, antara Kabupaten Langkat dengan Delhi Serdang, tepatnya di desa Karanggading, kecamatan Labuhan Delhi, Delhi Serdang, Sumatera Utara. Para pengungsi rohingnya itu masuk ke Sumut pada minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Kabarnya, kapal mereka diduga sengaja dibocorkan agar bisa mendarat dan menetap di wilayah Sumut. Bahkan, diketahui nakoda kapal yang membawa para pengungsi rohingnya tersebut diduga langsung kabur menggunakan perahu kecil. Masuknya 156 pengungi rohingnya ke Sumut juga memunculkan kabar adanya dugaan tindak pidana perdagangan orang, dan diduga menguntungkan agen karena dibayar. Terkait hal itu, Janton mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan. Hingga kini polisi sedang memberi pengamanan lokasi dan terus berkoordinasi dengan imigrasi, pemerintah daerah, dan UNHCR.